Halo, saya Angga Yunanda. Aku sekarang, sampai sekarang masih ada nenek. Nenek dari papa, nenek dari mama. Dan mereka tuh menurut aku luar biasa banget udah. Usianya 90 tahunan, iya udah tua banget. Dan masih aktif sampai sekarang, Alhamdulillah. Dan itu aku bersyukur banget. Dan semoga aja aku bisa seperti beliau. Orangtuaku bisa seperti beliau juga. Dan akhirnya tau banyak gitu. Tentang Alzheimer, tentang demensia. Dan tau ternyata semua orang punya peluang yang sama untuk terkena Alzheimer. Iya, gejala-gejalanya sebenernya mungkin masih dianggap sepele sama temen-temen semua gitu. Karena mungkin sekali lagi pendidikan dan edukasinya masih kurang gitu di Indonesia gitu. Padahal banyak banget gejala-gejala awal yang mungkin bisa kita sadarin gitu. Biar kita bisa aware sama demensia, sama Alzheimer gitu. Yang pertama, yang pasti hal-hal kecil sebenernya. Mungkin kadang-kadang kita bisa, penderitanya lupa akan sesuatu hal gitu. Lupa akan memori-memori mereka. Lupa akan keahlian mereka yang sebenernya mereka udah expert mungkin di beberapa puluh tahun kebelakangan. Tapi tiba-tiba mulai sedikit hilang gitu. Itu ingatan-ingatan hal tersebut dan misalnya hal kecil lainnya juga barang. Kadang-kadang suka lupa naro di mana dan lupa kegunaannya apa. Sesimpel mengurutkan angka kadang-kadang juga udah lumayan bingung. Angka-angka simple aja kadang-kadang udah suka lupa. Dan biasanya sensitivitasnya jadi makin tinggi sih. Kayak moodnya jadi suka beda. Dan terkadang suka menarik diri dari kehidupan sosial. Mulai agak beda gitu terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya sendiri. Mungkin karena ngerasa dirinya juga udah mulai bingung sama dirinya sendiri gitu. Jadi dia penderitanya akan mulai mengurangi berhubungan dengan orang lain gitu. Sebenernya masih banyak lagi sih hal-hal yang menjadi ciri-ciri bagi kita. Mungkin anak muda, anaknya, dan bagi orang-orang yang mungkin ada di sekeliling mereka untuk tahu gejala-gejala awalnya itu seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.